Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan dan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis Regresi Moderasi Atau biasanya disebut dengan Moderate Regresion Analysis Dan bisa juga disingkat dengan Uji MRA di program SPSS Nah sebelum saya melakukan praktek Di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui Tentang konsep dasar dalam Moderate Regresion Analysis Dalam Moderate Regresion Analysis Atau bisa juga disingkat dengan MRA Ada 3 variable yang digunakan Yaitu variable independent Dependent dan moderasi Moderate Regresion Analysis Bisa juga disebut dengan Uji interaksi antara variable independent Dengan variable moderasi Variable moderasi merupakan variable yang bertujuan Untuk memperkuat atau memperlemah Pengaruh variable independent Terhadap variable dependent Nah selanjutnya Disini saya memiliki contoh kasus Untuk Moderate Regresion Analysis Dengan judul penelitian Pengaruh kompensasi dan komunikasi Terhadap komitmen organisasi Dengan gaya kepemimpinan Sebagai variable moderasi Di PT AS28 Group Nah di dalam judul penelitian ini Saya menggunakan 2 variable independent Yaitu variable kompensasi dan komunikasi Lalu untuk variable komitmen organisasi Merupakan variable dependent Dan yang terakhir untuk gaya kepemimpinan Merupakan variable moderasi Nah di dalam video ini Saya menggunakan 2 persamaan regresi Yaitu yang pertama Meregresikan variable independent Yaitu variable X1 dan variable X2 Terhadap variable dependent Dan persamaan regresi yang kedua Yaitu meregresikan variable independent Dan interaksi antara variable independent Dengan variable moderasi Terhadap variable dependent Nah langsung saja Saya akan menuju ke program SPSS Nah disini saya menggunakan SPSS versi 23 ya Kawankan semua Dan untuk analisis data yang pertama Saya akan melakukan analisis persamaan regresi yang pertama Yaitu meregresikan variable independent Dengan variable dependent Caranya kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Untuk variable commitment organisasi Kita masukkan ke kolom dependent Lalu variable kompensasi dan komunikasi Masukkan ke kolom independent Lalu pilih ok Nah disini sudah muncul output regression yang pertama Nah pada output regression yang pertama ini Kawankan semua bisa fokus pada tabel model summary dan tabel koefisien Nah kedua tabel tersebut Sudah saya copy di file pdf Dan untuk melakukan interpretasi outputnya Kita bisa buka kembali file pdfnya Nah disini ada hasil output SPSS dan interpretasi Untuk persamaan regresi yang pertama Diketahui nilai signifikansi variable kompensasi sebesar 0,000 Nah nilai ini kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variable commitment organisasi Nah nilai signifikansi ini ya kawan-kawan semua Nah selanjutnya Diketahui nilai signifikansi variable komunikasi Nilai ini ya Sebesar 0,000 Nah nilai ini kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable komunikasi berpengaruh signifikan terhadap variable commitment organisasi Nah selanjutnya Untuk tabel model summary Diketahui nilai R2 sebesar 0,655 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua Maka memiliki arti bahwa Sumbangan pengaruh variable kompensasi dan komunikasi Terhadap variable commitment organisasi sebesar 65,5% Nah setelah melakukan analisis dan interpretasi pada persamaan regresi yang pertama Selanjutnya Saya akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua Namun Sebelum saya melakukan analisis data Saya akan memunculkan dua variable baru Yaitu Interaksi antara variable X1 dengan variable moderasi Dan interaksi antara variable X2 dengan variable moderasi Caranya Kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua Untuk pengisian pada target variable Kita isikan dengan X1M Selanjutnya pada kolom numeric expression Kita masukkan variable kompensasi Dikali variable moderasi Yaitu variable gaya kepemimpinan Lalu pilih ok Nah selanjutnya Untuk variable interaksi antara variable X2 dengan M Caranya juga sama Kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah di target variable Kita ganti X1 dengan X2 Begitu juga di kolom numeric expression Kita ganti X1 dengan X2 Lalu pilih ok Nah disini kedua variable sudah muncul ya kawan-kawan semua Akan saya isikan label pada kedua variable tersebut Yaitu untuk variable X1M Memiliki label Kompensasi dengan gaya kepemimpinan Selanjutnya untuk label variable X2M Yaitu komunikasi dengan gaya kepemimpinan Nah setelah pengisian label sudah selesai Kita bisa lanjut ke analisis data Caranya kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya pilih linear Nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua Masukkan variable gaya kepemimpinan Yaitu variable moderasi Ke kolom independent Begitu juga kedua variable interaksi antara variable independent Dengan variable moderasi Ke kolom independent Lalu pilih ok Nah disini sudah muncul output regression yang kedua Nah pada output ini Kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary dan tabel coefficient Nah kedua tabel ini sudah saya copy di file pdf Nah untuk melakukan interpretasi outputnya Kita buka kembali file pdfnya Nah disini ada hasil output SPSS dan interpretasi Untuk persamaan regresi yang kedua Diketahui nilai signifikansi variable interaksi antara kompensasi Dengan gaya kepemimpinan sebesar 0,000 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable gaya kepemimpinan Mampu memoderasi pengaruh variable kompensasi Terhadap variable komitmen organisasi Nah selanjutnya Diketahui nilai signifikansi variable interaksi Antara komunikasi dengan gaya kepemimpinan sebesar 0,043 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua 0,043 Nah nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa Variable gaya kepemimpinan Mampu memoderasi pengaruh variable komunikasi Terhadap variable komitmen organisasi Nah selanjutnya untuk tabel model summary Diketahui nilai R² sebesar 0,839 Nah nilai ini ya kawan-kawan semua Maka memiliki arti bahwa Sumbangan pengaruh variable kompensasi dan komunikasi Terhadap variable komitmen organisasi Setelah adanya variable moderasi Yaitu variable gaya kepemimpinan Sebesar 83,9% Maka bisa disimpulkan bahwa Setelah adanya variable moderasi Dapat memperkuat pengaruh variable kompensasi dan komunikasi Terhadap variable komitmen organisasi Yah kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji regresi moderasi Atau uji MRA di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung Beri hal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh